Intro Pemirsa dari Kabupaten Balangan, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid BKPRMI melaksanakan wisuda ke-28 diikuti 1.132 santri dihadiri Bupati dan Sekjen DPP BKPRMI. Wisuda Akbar ke-28 ini digelar di Masjid Al-Akbar Paringin Selasa 22 November 2022 diikuti peserta berasal dari 160 Taman Pendidikan Al-Quran sekabupaten Balangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengapresiasi santri yang telah selesai membaca 30 jus Al-Quran dan memenuhi sejumlah persyaratan seperti hapalan surah-surah pendek, doa harian dan lainnya melalui monakosah. Wisuda ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi para santri agar makin gemar membaca Al-Quran. Selain itu, pengurus BKPRMI Balangan turut mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah yang berencana akan menaikkan insentif para ustadz dan ustazah hingga menanggung biaya BPJS Ketenaga Kerjaan. Bupati yang turut hadir dan ikut mewisuda langsung para santri juga menyampaikan penghargaan kepada BKPRMI yang telah berupaya mencetak generasi Qur'ani di daerahnya. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap guru TKA Sengka Kabupaten Balangan bahkan pada tahun 2023 semua guru diasuransikan. Sementara itu, Sekretaris General DPP BKPRMI mengapresiasi perhatian pemerintah daerah Balangan terhadap para pengajar Al-Quran di daerah ini. Nah itu kami berharap sinergitas ini tetap terus berlanjut sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan, e-phone-e-phone yang lebih besar lagi bisa dilakukan di Kepertian Balangan ini. Hal senada diungkapkan Ketua II DPW BKPRMI Kalimantan Selatan yang menginginkan jalinan komunikasi dengan wilayah dapat terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pengajar dan para santri. Berdasarkan data BKPRMI Balangan, jumlah ustadz-ustadzah yang terdata sebanyak 901 orang yang telah mendapat insentif Rp500.000 per bulan. Tim Liputan Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Selamat menikmati.